What's up as well fans, welcome back to Time Out! Tapi di sisi positifnya, jelas banyak sekali fansnya Abraham yang lega dan juga seneng nih bisa melihat Abraham membela tim nasional Indonesia lagi. Oke, sekarang kita akan bahas, tapi sebelum itu gue mau bilang shoutout dulu untuk semua orang atau semua fans yang datang ke Mahaka Square kemarin ini untuk membela tim nasional Indonesia. Karena gue tau di Jakarta banjirnya lagi tinggi banget, kemarin di Mahaka Square juga gue liat depannya tuh sedengkul kali ya. Jadi shoutout menem yang udah bela-belain, naik sampai kayaknya gue liat ada yang ngumpul tentara, ada yang naik Delman, ada yang jalan kaki demi untuk membela tim nasional Indonesia. Itu bener make me really proud banget sih untuk liat fans-fans basket Indonesia seperti itu. Oke, selain itu juga gue nanti di akhir video ada giveaway sedikit, jadi kalian tungguin aja informasinya sampai di akhir video. Oke, sekarang kita ngomongin tentang pertandingan Filipina melawan Indonesia. Jujur, I didn't watch the game because seperti biasa, seperti game pertama di Geoblog oleh Youtube. Jadi gue hanya liat highlights dan juga hanya baca-baca artikelnya aja. Jadi bagi kalian yang punya informasi lebih, kalian bisa langsung nih tulis di comment section mungkin sesuatu yang gue nggak lihat di pertanyaan tersebut. Tapi yang pasti kalau gue baca itu, Indonesia sampai quarter ketiga tuh sempet ketat ya. Kalau hal-hal hanya beda 4 poin, yaitu 55-51, tapi setelah itu Filipina ngegas langsung. Di quarter keempat gue liat skornya jawabannya 33 sama 17. Ada dua hal yang gue ingin hal-hal, kalau gue liat baca dari statistiknya aja. Yang pertama adalah rebound. Nah, rebound ini bedanya jauh sekali. Ini gue nggak tau apakah karena Filipina size-nya tinggi-tinggi. Tapi gue liat kayaknya Filipina juga size-nya terlalu tinggi gitu. Apa memang Filipina lebih hustle kemarinnya daripada Indonesia? Bagi yang nonton bisa langsung komen tuh di bawah tuh. Jadi kalau gue liat, Indonesia itu rebound-nya kalah 55 sama 33. Ini bedanya cukup jauh, 22 rebound. Ini kalau hal-hal juga kalau Filipina itu mendapatkan sekitar 23 offensive rebound. Itu 23 kali Filipina mendapatkan second chance untuk mencetak poin. Jadi itu sangat berat untuk memenangkan sebuah pertandingan. Lalu juga kalau gue liat ini masalah transisi defense. Nah, fast break points-nya Filipina ini banyak banget. Kalau hal-hal 23 fast break points, sedangkan Indonesia hanya 5 fast break points. Jadi dua elemen ini adalah PR untuk Coach Rakoto Roman mengkoreksi. Untuk apalagi untuk seri berikutnya di IBL juga. Bagaimana agar para pemain ini bisa mendapatkan rebound lebih banyak dan juga lebih baik dalam transisi defense. Itu kayaknya emang jadi kelemahannya tim Indonesia kayak di dua game awal ini ya. Jadi kita harapkan untuk window kedua nanti di FIBA Asia Cup bisa lebih baik lagi. Dan at least bisa menang melawan Thailand nantinya. Oke, untuk pemain kemarin jelas kita semua impressed by 30 Raffaena. Nah, ini adiknya Kiefer Raffaena. 30 luar biasa lah. 3 poinnya bagus. Dan juga ada satu alley-oop yang ditangkep tuh susah banget sih untuk dimasukin. Itu N1 for him. 30 impressed banget. Ini gue sebenernya dulu 30 gue liat beberapa kali hanya highlights-nya aja di Ateneo. Cuman itu kan kelas college gitu. College level. Sekarang dia udah bermain boleh dibilang professional bersama tim nasional Filipina. Nah, walaupun dia tidak mengikuti draft PBA. Dia kayak ingin mengikuti jejak kakaknya itu ke Kiefer Raffaena. Dimana biasanya Kiefer waktu itu ke Amerika dulu bermain bersama Texas Legends di NBA G League. Lalu juga sempat bermain di Drew League. Jadi, kayaknya 30 ini ingin meniru Pat kakaknya tuh. Jadi, dia katanya udah dapet offer dari Australia dan juga New Zealand. Tapi, dia juga sedang melihat option untuk ke Amerika sih. Jadi, itulah statusnya 30 saat ini. Tapi, yang pasti 30 ini salah satu pemain muda yang bertalenta sekali untuk Filipina. Ini masa depannya Filipina juga. Jadi, dia akan bermain bersama Mighty Sports juga tuh. Bersama Kai Soto dan juga Andre Blatch. Dan juga Ronaldo Bachman kalau nggak salah. Jadi, salah satu mungkin jadi fans favorite juga nih. Di Jakarta kemarin. Gue yakin banyak banget yang minta foto sama 3D Raffaena. Lalu selain 3D juga ada R.R. Pogo ya. R.R. Pogo ini kalau gue lihat juga kayaknya di 3rd quarter dan 4th quarter lumayan on fire ya. Dimana dia berhasil mencetak total 16 poin. Lalu juga ada CJ Perez yang selesai dengan 11 poin. Sedangkan dari Indonesia, ada Andakra Prastawa. Gila sih. Prast. Gue lihat highlights-nya dan juga lihat Instastory-nya banyak orang. Ini gokil banget sih. Akhirnya gue bisa melihat Prast mencetak di atas 25 poin lagi. Karena ini memang Prast yang gue tunggu-tunggu nih. Performance yang gue tunggu-tunggu banget dari Prast. Dia tuh bisa mencetak 30 poin. Menurut gue kapan aja. Dan kemarin ini akhirnya terlihat kalau Prast lebih agresif di offense. Dan dia sempat ada 3 poin yang cukup jauh ya. Sekitar 3 atau 4 langkah tuh mungkin baru awal-awal pertandingan. Jadi, I'm happy for Prast. Gue harapkan Prast bisa terus improve dan continue. Karena memang Prast yang level ini nih yang kita perlukan di FIBA Asia Cup. Lalu selain Prast juga ada Abraham dan Margreita. Kalau nggak salah dengan selesai dengan 17 poin. Abraham juga gue salut banget dengan berbagai drama yang mengelilingi dia. Dia tetap bisa fokus dan juga konsen untuk membela tim nasional Indonesia. Dan bisa mempersembahkan performance yang menurut gue cukup bagus setelah semua drama yang dilewati. Semungkin 2 hari terakhir itu ya. Jadi, itu untuk tim nasional Indonesia dan Filipina. Kayaknya Indonesia window keduanya menghalang November ya. Melawan Thailand. Gue harapkan Thailand bisa di kalahkan. Walaupun main Thailand gila ya. Skornya tipis banget. Kalau beda 8 atau 9 poin tuh lawan Korea Selatan. Jadi, ini tim yang sangat berbahaya. Dan seharus diwaspade oleh Indonesia juga. Oke, itu untuk review tim Filipina melawan Indonesia. Bagi kalian semua yang punya informasi lain menurut kalian. Pandangan kalian tentang game tersebut. Bagaimana gue pengen banget denger di comment section. Gue selalu baca kok comment section gue. Terus, giveaway. Nah, gue kan lagi baru mau pulang nih ke Jakarta. Jadi, gue ada oleh-oleh dikit lah. Ada satu nih giveaway gue pengen kasih lah t-shirt. T-shirtnya adalah Atanta Hawks. Trey Young. Size-nya large. Jadi, gue cuma beli satu doang. Size-nya nggak bisa dituker ya guys ya. Caranya gampang sih. Gue pengen kalian bikin Instagram story aja. Lalu tag ke gue. Tulis aja sih. Kenapa alasan kalian suka banget sama channel ini. Nanti akan gue pilih pemenangnya satu. Yang dapetin kaos Trey Young. Mungkin ada dua atau tiga. Nanti gue akan kasih kaos No Limits. Jadi, bagi kalian yang mau ikutan. Nanti gue tulis juga di description box bagaimana caranya. Mungkin pemenangnya akan gue pilih se-weekend ini lah. Dan pemenang tidak bisa diganggu-gugat. Jangan ada yang protes. Semua gue yang pilih nantinya. So, thank you banget guys. Yang udah nonton video ini. Maaf, review ini sedikit pendek. Karena memang gue tidak bisa nonton game-nya kemarin ini. Tapi gue berusaha untuk memberikan informasi selalu tentang basket Indonesia. So, guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. 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 Terima kasih.